RUU Perampasan Aset Ini Undang-Undang Perampasan Aset Undang-Undang Perampasan Aset RUU Perampasan Aset Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset RUU Perampasan Aset Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Bagi Undang-Undang Perampasan Aset ini Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset RUU Perampasan Aset di gadang-gadang Sebagai senjata ampuh mencerat harta tak wajar penyelenggara negara Publik menunggu ikat kuat dari para politisi di Senayan Untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset Selamat datang Sobat Baca Kita berjumpa lagi Kali ini kita akan memincangkan dan meniskusikan tentang sesuatu yang penting Sesuatu yang berharga untuk Republik ini Dan masa datang Apa itu? Kita akan berjumpa tentang RUU Perampasan Aset Sejak tahun 2015 RUU Perampasan Aset belum juga dibahas di DPR Capres nomor urut satu Anis Rashid Baswedan mengaku akan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan Bersama sekipun surat presiden yang dilayangkan Presiden Jokowi Dodo dan DPR sudah menjalankan enam kali rapat paripurna DPR masih juga belum melakukan pembahasan terkait RUU Perampasan Aset Pemerintah optimistis rancangan undang-undang perampasan aset bisa rampung sebelum pergantian presiden tahun 2024 mendatang Tentu saja kita mau diskusikan tentang hal ini Itu terkait dengan perilaku korupsi yang masih terjadi dan terus berulang Yang itu dilakukan di beragam level Dari tingkat pusat sampai ke daerah Baik eksekutif maupun legislatif Tentu ini menjadi satu keprihatinan menurut kita semua Meskipun kita sudah memiliki undang-undang KPK Yang sesungguhnya sudah agresif Dalam melakukan penindakan dan pencegahan Tetapi itu tidak membuat takut Tidak membuat rasa jerak Pada para koruptor Terbukti Hal itu Atau perilaku korupsi Terus terjadi dan berulang Nah kehadiran RU perampasan aset ini Dimasukkan untuk menyempurnakan dari keberadaan undang-undang KPK ini Karena RU ini nantinya akan membuat para koruptor menjadi jerak Karena dengan RU ini Tidak saja koruptor itu nanti akan dipenjara secara badan Fisik Tapi juga akan dirampas aset dan hartanya Yang itu berkonserpensi Akan membuat pemiskinan atau kemiskinan para koruptor Nah inilah poin dari RU perampasan aset ini Bagaimana koruptor-koruptor ini Nantinya akan dimiskinkan Sehingga setelah keluar dari penjara Mereka tak lagi memiliki Harta atau aset Untuk hidup berkecukuan Tetapi Mereka akan mengalami penderitaan Yang itu Sebelumnya tidak Diterima ketika RU perampasan aset ini Tidak dilakukan RU perampasan aset ini menjadi urgen Menjadi sesuatu yang penting untuk Dibahas dan diselesaikan menjadi undang-undang Tentu ini menjadi tanggung jawab Bersama Baik Eksekutif dan legislatif Sekarang juga publik Sayangnya Perkembangan terakhir RU perampasan aset ini Belum masuk prolegnas Di tahun 2023 Ini menjadi persoalan yang serius RU yang sangat penting Untuk mendukung dan menjumpulkan Perlawanan kita terhadap Aksi-aksi korupti Tapi justru Tidak masuk Dalam program legislasi nasional Tentu ini menjadi sangat Ironis dan mengkhawatirkan Kita tentu mempertanyakan Sejauh mana Komitmen Para stakeholder ini Terhadap RU ini Karena RU perampasan aset ini Akan menjadi hal yang sangat Penting dan krusial Untuk menjumpulkan Perlawanan kita terhadap Aksi-aksi korupti dan air Maka komitmen Dari eksekutif dan Legislatif Menjadi sangat menentukan Sejauh mana Sebenarnya Para stakeholder ini Memiliki komitmen Terhadap Pemberantasan korupsi Di tanah air Telah hadir Ibu dokter Yang tiga narsi SHMH Beliau ini adalah Ketua Dewan Pertimbangan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia Dan dokter Tindak pidana Pencucian uang TPPU di Indonesia Ibu Janti ini mungkin Ibu pertama Orang pertama Indonesia Yang memiliki kepakaran Tentang TPPU di Indonesia Mari kita simak Bersama Wawancara eksklusif saya Dengan Ibu Janti Berikut ini Awal mula RUU perampasan aset Corruption 2003 Jadi dulu tuh Pemikiran ini Hanya untuk korupsi saja Untuk hasil korupsi Itu diapakan Nah makanya Bagaimana mengelola Aset-aset Hasil korupsi Waktu itu awalnya Jadi Perampasan aset Atau recovery aset Kan gitu ya Tapi Indonesia Menerjemahkan menjadi Perampasan aset Ada juga yang mengatakan Pemulihan aset Karena recovery aset Of Indonesia Related with the Proceed of crime Kan gitu ya Jadi Pengaturan perampasan aset Yang isinya Sebetulnya Bagaimana menyita Di awal Berkaitan dengan Harta-harta hasil Korupsi Kemudian mengelolanya Kemudian ini Kembalikan kepada negara Dirampas oleh hakim Kembalikan kepada negara Dan sebagainya Ini kan 2003 Konvensinya Tentang tangan Indonesia 2006 Kita sahkan Ratifikasinya 2008 Sebelumnya Waktu itu Sudah dipikirkan Bahkan saya juga Terlibat Terlibat Saya dengan beberapa Teman Itu membuat RU Perampasan aset Pandingan Untuk pemerintah Untuk waktu itu Kita sumbangkan Kepada pemerintahan Pak SBY Itu 2008 Nah Tapi Kita mundur-mundur Terus Pernyata tadi Dibilang bahwa Ini sekarang Mau pemilu Dibahas lagi Rame Saya kadang-kadang Berpikir gini Kok jadi Jadi komoditas Pemilu aja ya Karena Pada akhirnya kan Tidak dipikin-pikin Gitu kan Kalau Tahun 2008 Persoalannya apa Itu tidak bisa menjadi RU Yang kemudian Bisa dibahas Dijadi bagian dari Prolegnas Ya sama Pernah masuk Prolegnas Pernah gini Pada akhirnya Tidak ada Komitmen Tidak ada Yang Menurut saya Antara Eksekutif dan Legislatif itu Tidak ada yang berani Karena mereka Ada juga Omong-omongannya Bahwa Nanti kan Mereka menyasar Pernyata sendiri Nah ini yang saya sedih Bikin undang-undang itu Bukan urusannya Urusannya berkaitan Dengan kepentingan Orang DPR Atau eksekutif Tidak Ini kepentingan Bangsa Kalau mereka Di DPR Yang eksekutif Sebagai yang Biasanya kan Eksekutif itu Memberikan Biasanya itu Inisiatif Memang eksekutif Karena memang eksekutif Yang merasakan Apa yang dirasakan Tapi kadang-kadang Diambil alih Menjadi Inisiatif DPR Kan gitu Nah Jadi waktu itu Juga gak jadi Menurut saya Hanya komitmen Political will Selalu Kemudian Sudah hampir jadi Loh waktu itu Terus Sampai 2008 Sampai sekarang 2023 Udah Sekian belas tahun Yang lalu kan Gak jadi Tapi Sayangnya begini Saking terlambatnya kita Sekarang Perampasan aset itu Bukan hanya Dari hasil kejahatan Korupsi Internasional sudah Mengatakan dari Hasil kejahatan Semua kejahatan Ekonomi Termasuk Narkotika Elegologing Judi online Sekarang udah seperti ini Kenapa? Karena memang kita Kita terlambat Kita apa ya Kalau dalam hukum itu Dalam hukum itu namanya Hukum internasional Kan ini kan dari konvensi Berarti Kita memang sudah Sudah melanggar Menurut saya Dalam tanda petik Pakta Sundservanda Siapapun Siapapun Sebelum negara manapun Yang sudah meratifikasi konvensi Kemudian punya Punya Apa ya Punya Punya Komitmen Akan Melaksanakan Apa yang diratifikasikan Kita enggak kan Harusnya malu kita Dan Saya menjaga Apa ya Apa Dignitynya Indonesia Nama baik Indonesia Di mata dunia Harusnya punya Karena Sebelum Untuk semua kejahatan itu Untuk Apa ya Untuk semangat Pemberantasan korupsi itu Ada paketnya Yaitu paketnya Punya undang-undang korupsi Yang harusnya sesuai dengan UNCAC Punya undang-undang Tentang KPK Punya undang-undang Tentang pengadilan Tipikor Ada LPSK Dan kemudian TPPU Of course ya Dan satu lagi ini Perampasan aset yang Paling penting Jadi sekarang Paradigmanya itu Keliatannya ya Keliatannya Dari perjalanannya ini Para pelaku itu Tidak takut Hanya di penjara Gitu ya Yang dia takut itu Hartanya diambil kembali Karena gak apa-apa Misalnya sekarang Ada yang triliun-triliun itu Gak apa-apa Di penjara 4 tahun Begitu keluar Tidak punya itu 4 triliun Misalnya 2 triliun ya kan Atau bahkan Ratusan miliar Atau bahkan 10 miliar Belum tentu kita Dalam 10 tahun Bisa Nabung 10 miliar Karena jadi itu Jadi Secara internasional Sudah dibayangkan Sudah dipikirkan Saya Sebagai akademisi Sudah tahu ya Mempelajari sekali Apa sih pencegahan Kenapa sih orang itu Bisa tercegah Yaitu antara lain Dijerakan dengan Cara penegakan hukum Bukan saja Orang itu dihukum penjara Dihukum perampasan Kemerdekaannya Tapi juga Perampasan harta Kekayaannya Dan dikembalikan Kepada yang berhak Siapa kalau korupsi Negara Kalau kejahatan ekonomi Yang lainnya Misalnya Penipuan Penipuan online Judi online Ya kepada Orang-orang Korban-korban Yang dirugikan itu Gitu Sejamuana efektifnya Seandainya RUU perampasan itu Menjadi sebuah Produk undang-undang Untuk betul-betul Memiskinkan Para korupter Gini Gini juga Harus disampaikan juga ya RUU perampasan aset Itu bukan sekedar Merampas Ya merampas Dengan putusan pengadilan Dirampas Sudi apakan Bukan Jadi Banyak hal Sejak awal Waktu menyita Itu akan sudah mulai Ada Badan yang mengelola Penyitaan itu Mau diapakan Misalnya hasil korupsi Kemudian ternyata Hasil korupsi itu Sudah Untuk membuat Hotel Membuat restoran Membuat Tempat-tempat Rumah sakit Dan sebagainya itu banyak Itu kan TPPU namanya Dari korupsi Jadi rumah sakit Hasil korupsi buat rumah sakit Hasil korupsi buat Tempat wisata Itu namanya Itu TPPU kan Nah Terus ketahuan Nah sekarang ini Rata-rata Atau jadi Jadi pabrik ya Kalau sekarang Rata-rata langsung Di Langsung di polis lain Langsung tutup Gitu ya Itu bahaya sekali kan Belum Belum lagi PH kan Dan sebagainya Untuk kerugiannya banyak Nah kalau dengan RUU Perampasan aset Sudah ada Nanti dikelolanya Bagaimana ini Kasus tetap jalan Misalnya hasilnya Sudah jadi hotel Hotel ini dikelola Ada nanti ditentukan Secara lebih mendetil Lebih teknis Hotel ini dikelola Untuk tetap Untuk tetap jalan Nanti Apakah akan diambil Alih-alih pemerintah Ataukah Ataukah Ada orang-orang Yang ditugaskan Untuk itu Sehingga tetap jalan Dan dihitung nanti Dihitung Dari penghasilan ini Berapa Yang nanti Kalau sudah dia terbukti Nanti dikembalikan Karena gini Ada juga Pidana tambahan Ini untuk para hakim Bahwa Hakim itu boleh Menjatuhkan Pidana tambahan Yaitu Selain Selain merampas Harta kekayaan itu Yaitu Merampas juga Pidana tambahan Yaitu Merampas semua Keuntungan-keuntungan Yang didapatkan Dari Atau sejak Terjadinya korupsi Nah itu Itu kan Harus detail seperti itu Kita ini ketinggalan Jauh Dalam hal ini Kita gak mau yang detail-detail Itu merugikan Faktor apa yang kemudian Kita ketinggalan Sangat jauh Soal ide Para masa nasib Ya saya berpikir Saya berpikir gini Saya berpikir emang Kemungkinan ya Kemungkinan selalu Misalnya TPPU aja kan Kalau ada korupsi Ditangani Itu harusnya Korupsinya langsung TPPU-nya Ada keluhan itu Saya masih Saya masih di BAP Saya masih Jalan di Pengadilan Berkaitan dengan hal itu Sepertinya ada keluhan-keluhan Yang minimal Yang saya kasusnya tahu adalah Repot Berat Ya memang itu Ya memang harus berat Harus repot Itu adalah Itu sesuatu yang Keharusan Namanya penegak hukum Ya harus mau begitu Kenapa? Karena pelaku-pelakunya Semakin canggih Modus-modusnya Semakin licik Ya kan? Nah Dan lagi Banyak hal ya Saya belum mendalami Tetapi Lihat dari media Dari Seperti mas ini Kan Kita tahu sendiri Kadang-kadang putusan Terlalu ringan Dibandingkan kejahatannya Dan kalau dibandingkan Korupsi itu kan Sama aja dengan pencurian Tapi kalau rakyat mencuri Pak Tiga jutaan aja Kayak apa? Ya kan? Motor kayak apa? Tetapi mereka Mencuri uang negara Itu pidananya juga Dua tahun Tiga tahun kan gitu Ya Belum lagi ada lagi Begitu di LP-nya Katanya masih muncul kan Masih muncul fenomena Penjara yang LP yang mewah Dan sebagiannya itu Tidak akan menjerahkan Jadi mereka tidak apa-apa Kumpul dan lagi LP di Sukamiskin itu Sangat-sangat tidak menjerahkan Mereka kumpul-kumpul lagi Di manajerannya Itu semakin mereka Mendingan saya Dipenjara aja Yang penting uangnya tidak Tapi kalau sudah ada Undang-undang aset recovery Tidak ada itu Langsung diambil Termasuk juga Ketika menyita Tidak harus Dilelang itu nanti Kan nanti turun nilainya Antara lain Nah selain itu juga Ada satu hal yang baru Untuk Indonesia Yaitu namanya Non-convection base Yaitu Menggugat Sebelumnya Dulu tuh gugat Sekarang itu permohonan Kepengadilan Atas Harta kekayaan Seseorang yang Terindikasi Ilegal Jadi misalnya Jadi nanti Kelebihannya Pengadilan itu kan Orang dengan orang Pihak dengan pihak Ini nanti Negara Melawan barang Itu namanya Non-convection base Jadi perampasan Atau pengadilan Terhadap Terhadap Bukan terhadap pihak Tetapi terhadap barang Terhadap aset Yang diindikasikan Dari hasil kejahatan Jadi nanti Siapa yang menggugat Atau sekarang Yang dulu namanya Penggugatan waktu 2008 Tapi sekarang Permohonan Siapa yang memohon Atau yang menggugat Yaitu negara Dalam hal ini adalah Penyidik atau JPU Misalnya Ini ada harta kekayaan Yang mencurigakan Orangnya lari Dan sebagainya Kita ke pengadilan negeri Menggugat Memohon Memohon Bahwa Harta kekayaan ini Hotel ini Tempat wisata ini Kita Terindikasi Hasil kejahatan Dan kita ngajukan Gugatan Akan dirampas Disita oleh negara Gitu Ini adalah Non-convection base Jadi Para pelaku-pelaku Kejahatan korupsi Atau kejahatan keuangan Lainnya yang melarikan diri Dan kita tahu Asetnya ada Bisa Itu harus Kan sekarang kita lihat Ada beberapa Tempat yang mangkrak Luar biasa Ini Enggak diapa-apakan Karena enggak ada alasan Nanti ada Kalau terindikasi Itu berhasil Itu berasal Dari hasil Kejahatan Boleh Itu namanya Pengadilan Tanpa penghukuman Jadi Penyitaan Tanpa penghukuman Perampasan aset Tanpa penghukuman Orangnya Karena orangnya Mungkin enggak ada Jadi Hasilnya adalah Merampas aset Sekarang ini kan Kalau ada penyitaan Ada perampasan Pasti ada orang yang Diperkarakan Kan gitu Jadi nanti Tanpa perkara orangnya Tanpa penghukuman Seseorang Negara bisa Menyita Atau merampas Aset yang Terindikasi Tidak jelas Asal usulnya Asal usulnya Agar RU Perampasan aset ini Masuk prolek Nasir Pada akhirnya Menjadi Sebuah undang-undang Apa yang bisa Disampaikan Saya sudah beberapa kali Ditanya Dan pernah juga Ke DPR Kan paling itu Yang bisa kita lakukan Ya Yang mereka enggak dengar Kan harus diapakan Ya Hanya begini Negara Itu kalau Negara itu kan ada Dinamikanya ya Baik berpolitik Bernegara Dinamika politik Dinamika pembangunan Dan sebagainya Dengan tiga pilarnya Eksekutif Legislatif Dan Judikatif Nah disitu Harusnya kan ada Ruangan Ruangan akademik Ruangan Dimana Undang-undang Asset recovery Kita butuh sekali Dan itu selain disebutkan Bahkan ya di beberapa Negara itu Di dalam UNCACJ Sendiri disebutkan Kalau bisa bikin Undang-undang Korupsi itu Sekaligus dalam Undang-undang itu Ada undang-undang Ada pasal TPPU-nya Dan pasal Berkaitan dengan Bagaimana perampasannya Gitu ya Misalnya Korupsi itu kan Beda dengan Kejahatan ekonomi itu Beda Umum acaranya Dengan kejahatan yang lain Yaitu berkaitan dengan Hilang atau Meninggalnya si Terdakwa atau terpidana Kalau yang lain Close Close case Ya kalau Terdakwa atau terpidananya Meninggal Sudah selesai Tapi untuk kejahatan ekonomi Kalau itu meninggal Kasus setelah jalan Yang dikejar apa Yaitu Pemidanaan Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana Penjatuhan putusan Berkaitan dengan Perampasan Hasil kejahatannya Itu sebelum UNCAC pun sudah ada Gitu Jadi Jadi ini kan untuk Untuk supaya Supaya Rakyat ini terlindungi Oleh siapa Ya oleh Oleh Elit-elit Elit-elit orang-orang Yang Yang tinggi-tinggi ini Baik itu di legislatif Di eksekutif Maupun di yurikatif Bahwa Kalau terjadi Kejahatan ini Kita punya Punya tugas Yang sangat berat Yang harus diamanahkan Pada mereka Yaitu Menjaga Harta kekayaan Negara Kekuasaan yang Dicapai nanti adalah Banyak amanah-amanahnya Termasuk Korupsi Termasuk bagaimana Menjaga Harta kekayaan Negara Yang sudah dikorupsi Apa itu Bisa dari Tambang Bisa dari Lingkungan Bisa dari APBN Dan itu kan Itu kan amanahnya adalah Untuk kesejahteraan rakyat Harusnya Nah dengan cara apa Ya itu Bolongnya disitu Jadi Enggak lagi dong Paradigmanya itu Hanya sekedar Memenjara Menjara tidak usah Terlalu lama Justru Tapi yang penting Kita jerahkan mereka Karena mereka Direbut Dirampas kembali Dan ada denda Serta Kalau Uang hasil korupsi itu Ternyata kemudian TPPU-nya Berarti kan TPPU-nya adalah Untuk kegiatan-kegiatan lain Semua Keuntungan yang Dihasilkan Dari Modal yang dari korupsi ini Bisa diambil kembali Nah gitu Lalu bagaimana Menesakkan Agar RU Perapasan aset ini Masuk kepada Prolegnas Harusnya gitu Idealnya gitu Harusnya bisa Karena kan dia Membuka Membuka peluang Bahwa Setelah reses Masih ada RUU Ya ini yang paling penting Tapi kan yang Kelihatan tiba-tiba RUU Yang Ya saya tidak berbicara Hanya RUU ini saja kan Tapi ini adalah Terpenting sebetulnya Penting-penting itu kan banyak ya Ya ini Salah satu yang terpenting lah Dan harusnya bisa Karena apa Karena sudah 2008 Sudah hampir mateng Pada waktu itu Sudah pak Bahkan Bahkan saya dan teman-teman itu Bikin RUU tandingan Sudah sebetul kak Sudah ini kok Artinya kalau memang mau Kita undang lagi Kemudian Drap-drap yang Rapat-rapat waktu itu Bukan yang 2015an Bukan loh 2008 aja sudah banyak Itu kan sudah ada Sudah ada masukan lah Kalau anggota DPRnya berubah-rubah kan Tetapi kan dokumennya kan enggak Nah ini Kita juga Agak Agak apa ya Agak lemah Berkaitan dengan dokumentasi Ya kan Anggota DPR berubah-rubah Tapi saya yakin ada yang Yang runut Itu kan tetap ada Dokumentasi kita lemah Sesuatu yang Kita bahas dulu Misalnya Sudah setengah mateng Sekarang diwaras dari awal lagi Sesuatu yang Sesuatu yang tidak perlu Diungkit-ungkit lagi Diungkit Menyelesaikan RUU Penampasan aset Kalau presiden mengeluarkan Perpu Itu benar Untuk Penampasan aset Ini kan Kalau perpu Kan itu ada syaratnya Ada kegentingan Yang memaksa DPRnya sedang reses Kalau DPRnya Tidak reses Enggak bisa juga Akan mental ya Tapi kalau kita Sudah komit Mau pelakukan Perpu sekarang Di Indonesia itu Apa ya Undang-undang KPK Apalagi Cepat Ini undang-undang Yang sudah 2008 Sudah ada draftnya kok Ya kan ini Betul-betul Kita Mengetuk Muraninya Para elit-elit itu Betapa kita Butuhnya ini Ya itu betul tadi Mas sampaikan bahwa Mudah-mudahan ini menjadi Kado kan 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 Eksekutif Presiden sudah Mengirimkan Nah Ini kita berbicara Partai ya Berbicara politik kan Jadi di DPR Ini kan masih Di DPR itu kan masih Masih Apa Masih Masih Ini nya gambarannya Itu kan masih Partai politiknya Pendukung presiden Kemarin kan Nah Kalau konsekuen Ya harusnya bisa Jalan dong Iya kan Nah Kita merasakan kok Itu yang gitu-gitu Tolong Jangan juga Jangan juga Tidak menghargai Perasaan masyarakat Ada anggapan Atau persepsi Sebagian orang Bahwa RUI ini Bahagikan Peso bermata dua Satu sisi Dianggap Mendukung Melawan koruptor Tapi satu sisi juga Itu bisa Melanggar Perasaan Mendapat itu Seperti apa Kalau memang Memang Siapapun yang Sedang berkuasa ini Betul-betul Sesuai dengan janjinya Lima tahun yang lalu Adalah untuk kepentingan rakyat Rakyat membutuhkan sekali Kenapa? Karena hasil kejahatan Terutama korupsinya Tidak kembali Karena tidak punya RU Asset Recovery Yang sudah Dipelajari Yang sudah Diratifikasi 2006 Itu salah satunya Ya Tadi yang saya sampaikan Itu kan Kaitannya dengan Non-convection-based saja Tapi di salam RU Asset Recovery Itu kan Selain itu Ada juga pengaturan Tentang penyitaan Di lelang sebelumnya Kemudian nanti Perampasan Putusan pengadilan Putusan mengadilan Tidak lagi Bisa dikembalikan ke negara Tidak Tapi negara itu Secu mana Misalnya ada Korupsi jembatan Secunya harus kementerian PUPR Artinya apa Dirampas kembali Dipulihkan Harta kekayaan Hasil kejahatan itu Yang bisa Itu untuk Memulihkan Merecovery Dulu kan Kepengen Bikin jembatan Misalnya Intinya gitu Maksudnya BTS Jadi hasil dari itu Dikembalikan Jadi banyak hal Salah satunya Yaitu tadi Yaitu tadi Yang non-convection-based Jadi penyitaan Tanpa penghukuman Orang Itu yang baru Ya kembali lagi Semuanya juga Terkait dengan Integritas Dari Penegak hukumnya Kan Kalau aturannya Kan jelas Yang hanya Harta kekayaan Terindikasi Saja Nah ukuran Indikasinya Terindikasi Jadi jangan sampai Saya juga tahu Ini juga bisa jadi Nanti Di bawah itu Para penegak hukum di bawah Bisa jadi Memeras Gitu kan Memeras Pemerasan kan Pemerasan ini Mau saya ini Atau kah ngasih saya Itu bisa Itu selalu kita Kita selalu Mitigasi risiko Selalu kita pikirkan Cost and benefit Nah Salah satu Cara Melakukan Perumusan Undang-undang Itu adalah Ada ya Pemikiran Cost and benefit Salah satu syarat Kemudian Adanya konsensus Baik Internasional Maupun nasional Konsensus kan jelas ya Ada di UNC Isinya Kemudian Cost and benefit Ya kita pikirkan Cost and benefit Kan Kegunaan dan Mudoratnya Kan gitu jadinya Ya Mudoratnya dimana Khawatir Nanti Orang yang berkuasa Atau yang berwenang itu Semena-mena Merapas Tapi kan ada pengadilannya Pakai pengadilan itu Tidak bisa merapas Begitu saja Masukkan ke pengadilan Permohonan Ke pengadilan umum Pengadilan negeri Jadi Bukan ke pengadilan tipikor Kalau itu korupsi Gitu Jadi ya nanti kita harap Kan Yang Yang akan Menggugat Atau memohon Itu kan belum-belum Fixkan ini Kalau dulu menggugat Di beberapa negara Seperti misalnya Kita pernah Pernah kejadian kan Indonesia Kemasukan Harta KKN Disita melalui Non-convection Pace Dari Pengadilan negeri Pengadilan Negara bagian California Sehingga Yak Yang seharga 4 triliun Masuk ke Bali Itu adalah Sah Dirampas Itu kan Tidak ada orang Orangnya melarikan diri Jadi pengadilannya FBI Melawan Yak itu Dimenangkan oleh Pengadilan California Bahwa yak itu Bisa disita oleh FBI Lari ke Indonesia Kita kejar Karena itu adalah TPPU-nya Masuk ke Indonesia Kan gitu Jadi kita sudah Pengalaman seperti itu Terus kurang apa lagi Artinya gini Betapa pentingnya Aset recovery Dan Jangan sampai Tadi dikatakan Pesok bermata 2 Bermata 2 Itu bagaimana Persentasenya Apa sama 50-50 Atau kan ini hanya 10% Ya kemungkinannya Yang terbesar kan untuk ini Biasa bisa Cost and benefit-nya Sebagai syarat Salah satu syarat Bagaimana suatu Undang-undang itu Diperlukan Dan kemudian Ada tentang Kerugiannya Kalau ibu melihat DPR sendiri Punya kemauan Enggak sih bu Untuk menyelesaikan Eru perampasan nasihat ini Abis gampang Menjawab pertanyaan ini Tapi karena itu Sepertinya gak jalan Saya juga menjawabnya Bingung kenapa ya Banyak yang nanya Kenapa ya Nanti ini kok Gak jadi-jadi Ya kenapa ya Saya juga heran Kok bisa Kok bisa Seperti kita Tidak tahu bahwa Ini sangat penting Untuk Indonesia Yang sekarang adalah Lima terkorup Di Asia Indonesia Kan Jadi Gak tahu Kalau di dunia Keberapa Jadi artinya apa Negara kita ini Sebetulnya darurat korupsi Darurat korupsi itu Harus siyakin Artinya gini Lebih baik Kita melebih-lebihkan Bahwa ini terlalu banyak Korupsinya Daripada kita Ini sudah darurat Kita merasa Tidak ada apa-apanya Banyak 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 Kasus Dalam Kemarin saya Kita bikin refleksi Akhir tahun itu Banyak kok Yang belum terungkap Kalaupun sudah terungkap Korupsinya TPPU-nya tidak Artinya apa Perampasan asetnya Jadi Aset Recovery Act itu Sangat dekat Dengan TPPU Korupsi harus Dengan TPPU TPPU harus punya Aset Recovery Gitu Jadi Jadi bukan Bukan sekedar Bukan sekedar Nanti setelah putusan Dirampas Tidak mulai dari awal Siapa ya Sampai sekarang Begitu dirampas Eh sorry Begitu disita Dalam hukum itu Kalau masih Belum putusan Namanya disita Porfeiture ya Aset porfeiture ya Disita Sampai tadi Sesier Disampas Itu harus sudah ada Pengelolaan-pengelolaan Dan ada yang namanya Aset sharing Itu penting sekali Jadi kalau ada Aset-aset Indonesia Hasil korupsi Yang ada di luar negeri Atau Harta kekayaan Hasil korupsi Yang ada di negeri lain Atau masuk ke Indonesia Itu kita akan ditanya Mana undang-undang aset recovery Anda Indonesia Kau punya Kan malu kan Kenapa Karena Customerly criminal lawnya Kebiasaan hukum bidana Internasionalnya Adalah Ketika kita minta Bantuan luar negeri Mutual legal assistance On Corruption Act On corruption Apa Criminal Korupsi Korupsi ya Kejahatan korupsi Itu adalah Salah satunya Adalah Bahwa Kalau kita akan merampas Melampaui Bintas negara Negara tersebut Minta Minta bagian pak Itu udah pasti Maksimal 15% Negara-negara lain itu Saya Saya beberapa kali Terlibat Pembahasan itu Lain Indonesia Nggak boro-boro Punya pemikiran itu Undang-undang aja Nggak punya Nah ketika Masuk Yak yang 4 triliun itu Saya kebetulan Terlibat langsung itu Ketika MLE dengan FBI-nya Bahkan saya diminta Bantuan oleh pak Tito Sebagai kapolri Waktu itu saya bikinkan itu Termasuk Saya Saya meminta Kalau nanti yak ini Dilelang dan sebagainya Indonesia minta Minta 15% Dari hasil lelang Untuk Untuk Penegak hukum Untuk Indonesia Itu biasa Itu adalah Customary Criminal Law Jadi Hukum kebiasaan internasional Kenapa? Karena Uang hasil kejahatan Yang sudah di luar negeri itu Kan kebanyakan Sudah Jadi aset dan sebagainya Kan tidak mungkin Dicabut begitu saja Mereka minta Minta bagian Dan itu oke Aset sharing sudah disepakati Secara internasional Saya katakan tadi Makanya Kalau tidak ingin Uang hasil korupsi kita Keluar negeri Dan nanti ada aset sharing Misalnya Ya Diawasin dong yang bener Jangan terjadi korupsi dong Gitu kan Yang terakhir Perkaitan dengan RUU perampasan aset Dari yang saya Mendalami betul Sejak 2006 Sampai 2008 Waktu itu 28 terakhir itu Rasanya kok masih RUU saja Terus Kapan mau Di eksekusi Jadi undang-undang Padahal Kegunaan ini Nyata-nyata Di depan mata itu Serangannya ada Yaitu korupsinya Terus-terusan Kalau itu korupsi Belum lagi Kejahatan-kejahatan lain Narkotika Illegal logging Judi online Apalagi sekarang Sekarang Dari media Disampaikan Dan ditanyakan kepada saya Bagaimana Bu Yenti Berkaitan dengan Adanya data Dari PPATK Sekian triliun Ditengah rai Masuk pendanaan Capres Samcawa Pres Atau nanti Legislatif mungkin Nah ini antara lain Lemahnya atau gagalnya Waktu itu Menyita Kan itu kan Karena Kalau dari PPATK Itu adalah Dana-dana Yang Telah Dibahas Dianalisis oleh PPATK Setengah matang Lebih itu Bahwa itu terindikasi Dari hasil kejahatan Yang menyatakan PPATK Bukan bank Kalau bank Kalau hanya bank Sekedar ada transaksi Mencurigakan Baru Diklare dari bank Belum bank Dan gak berani Diklare kan Tapi kalau sudah Diserahkan Kedua PPATK Sudah dianalisis Ya Udah setengah matang Jadi Indikasinya ke sana Dan kita lihat Betul Kita ngikutin Bahwa Korupsi sekian Pengembaliannya berapa Enggak seberapa kan Artinya apa Uang hasil korupsi Uang hasil kejahatan Memang masih Masih berkeliaran ini Gitu kan Dan bahaya kan Kalau untuk pendanaan Artinya apa Siapapun yang menang Kalau sampai nanti Dana kampanyenya Dari hasil kejahatan Dia itu hanya boneka Karena keinginan Polisenya adalah Keinginan-keinginan pendana Sementara pendananya adalah Dari hasil kejahatan Jadi Dalam kesempatan ini Ayolah Dengan beberapa Variable ya IPK turun Indonesia menjadi terkorup Kemudian Kita sedang Setiap Setiap Acara pemilu Selalu Diwarnai dengan Adanya Kemungkinan Hasil kejahatan Masuk Dan Muaranya kemana Politik Politik uang Money politik Dan kemudian Kemudian Bagaimana Proyek-proyek besar itu Selalu dikorup Dan tidak kembali uangnya Dan beberapa Masih mangkerak Jadi Tidak ada Kalau kita memang Mau dengan gagahnya Punya semangat Pemberasahan korupsi Tanpa asset recovery Nothing Itu tidak akan Karena Paradigma sekarang itu adalah Apalagi Indonesia Tidak Apalagi dengan Untuk korupsi LP-nya di Cipinang Sangat tidak Buktinya Terjadi terus Terjadi Kalau tidak yang bersangkutan Mengulang Juga bagian dari partainya Mengulang lagi Penghormatan fisik itu Tidak menjerahkan Korupter Tidak Kalau memungkinkan Kalau memang DPR Memang DPR Akan Setelah reses Akan membuat undang-undang Harusnya ini Ini termasuk Yang Sangat prioritas Gitu ya Itu Sebagai kado 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 ini sebagai Mengembalikan Kepercayaan masyarakat Terhadap DPR Terhadap eksekutif Karena agak susah Membedakan eksekutif Dengan DPR Karena diantara mereka Karena enggak ada oposisi Kan Ya walaupun saya Bukan orang Tata negara Tapi ya bisa terasa Kok kalau tidak ada oposisi Ya seperti ini Jadinya Gitu Maafud Tanya Kepada kita Tolong dong Undang-undang Pemaskan aset Dijalanin Republik disini Ini gampang Pak Selayan Lobbynya Jangan disini Pak Ini Korea-Korea Ini semua Menurut bosnya Masing-masing Disini Boleh ngomong Gala Pak Bambang Pacol Ditelepon Ibu Pacol Perti Ini laksanakan Laksanakan Pak Jadi Dua Presiden pernah nanya Sama saya Pembatasan uang kartel Sama ini RU ini Yang mana ya Pak Presiden Kalau pembatasan uang kartel Pastu duit Nangis semua Kenapa Masa Dia bagi duit Harus pakai E-wallet E-walletnya Cuma Dua puluh Juta lagi Gak bisa Pak Nanti mereka Gak jadi lagi Saya terang-terangan ini Gitu loh Mungkin Pembatasan aset Bisa Tapi Harus bicara Dengan para ketumbar Dulu Kalau disini Gak bisa Gak bisa Teorisa Jadi permintaan Langsung saya jawab Bambang pacul Siap Kalau diperintah RUU perampasan aset ini Sangat penting Dan kursial Untuk segera disahkan Menjadi undang-undang Bola sekarang Ada di DPR RI Tentu Kita tagih komitmen Parti politik Yang ada Di DPR Apakah mereka Memiliki Komitmen bersama Untuk melakukan Pemerintah Korupsi Atau tidak Apakah Para wakil Rakyat itu Akan Menunaikan Amanat Rakyat Atau justru Akan Mengingkarinya Kita tunggu Baik Saya Agus Mohon undur diri Tonton terus Willbeing Dikuatbaca.com Terima kasih